Desa Sedulang Desa Sedulang merupakan salah satu desa di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang terletak di hulu sungai Kedang Rantau. Desa ini dapat diakses dari dermaga perhubungan ibu kota Kecamatan Muara Kaman, dari Muara Kaman Ulu melalui kendaraan air, dengan menggunakan perahu ces atau perahu tradisional yang terbuat dari kayu dan fiber, kecepatan mesin boot 40 pk selama 2 jam menyusuri sungai Kedang Rantau. Memasuki separuh perjalanan, sekitar 1,5 jam, pemandangan indah di sisi tepi sungai mulai menampakkan pesona, dengan deretan rumah burung di ketinggian yang bervariasi, mirip rumah-rumah klasik Eropa di sisi kiri kanan sungai Kedang Rantau. Rumah burung indah dan mentereng ini seolah bersaing dengan rumah warga yang berjejer pariatif di bibir sungai. Kian ke dalam menelusuri sungai, maka warna-warni gedung burung walet Kian menampakkan estetik esotiknya, hingga memanjakan mata, seolah kita sedang berada di sungai belahan Eropa. Situasi ini menjadi wisata gratis yang murah tetapi meriah sambil memanjakan mata dan menikmati indahnya kehidupan alam pedesaan di bantaran sungai Mahakam, wilayah pedalaman kecamatan Muarakaman, Kutai Kartanegara. Setelah hampir dua jam sibuk menikmati perahu ces yang menari-nari menerjang arus balik sungai, akhirnya kita tiba di titik tujuan desa Sedulang. Perahu ces menepi di dermaga desa Sedulang langsung mendapat sambutan suara lagu polos anak-anak yang mengaji di sebuah TPA binaan kooperasi setempat. Kian menarik, tak kalah tempat puluhan bocah desa mengaji, menempati gedung unik dan menawan bergaya konstruksi klasik dari bahan kayu ulin dan ornamen fiberglass. Gedung TPA tempat anak-anak ditampung mengaji dan mempelajari Al-Quran itu adalah madrasah yang dibina oleh putra-putri desa Sedulang lulusan Pondok Pesantren. Gedung madrasah itu berlantai dua. Pada lantai dua gedung dijadikan kantor kooperasi simpan pinjam warga. Di sebelah kanan gedung madrasah terdapat masjid besar dan indah serta unik versi desa. Karena terbuat dari bahan kayu ulin dan kokoh, masjid ini memiliki halaman terapung persis di sungai Kedang Rantau Sedulang. Sepintas secara ekonomis, penampilan desa ini terkesan lumayan makmur karena rumah-rumah warga cantik dan indah, serta tersusun atas konstruksi kayu ulin yang mahal. Warung-warung sembako berjejar cukup ramai di tepi jalan umum desa yang sebenarnya adalah jembatan kayu panjang, sehingga kebutuhan sembako warga mudah terpenuhi. Secara administrasi, desa Sedulang berbatasan dengan desa Manamangkiri dan desa Manamankanan Sungai Kedang Rantau. Di sisi bagian utara terdapat pemungkiman desa Puan Cepak dan desa Liang Buaya. Di sebelah selatan, di ujung barat desa, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur. Luas desa Sedulang mencapai 266 km persegi. Desa ini dibagi dalam 2 dusun dan 10 rukun tetangga atau RT. Jumlah penduduknya mencapai 3.818 jiwa dengan jumlah kakak mencapai 684 orang. Sedangkan kepadatan penduduk sebanyak 19 jiwa per km persegi. Kantor desa Sedulang Geraga sekitar 150 meter dari dermaga desa. Kantor desa ini berdampingan dengan gedung BPU atau Gedung Pertemuan Umum Desa. Di depan kantor terdapat lapangan olahraga volleyball dan sejenisnya yang dibangun di atas gelagar kayu ulin seluas 4 km persegi. Gedung serbaguna ini digunakan warga tak saja untuk pertemuan resmi seremonial desa, tetapi juga menjadi gedung kebanggaan perkumpulannya warga saat digelar acara-acara besar seperti seni budaya dan rapat nusyawarah desa. Saat berkunjung ke sana, kantor desa Sedulang bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menggelar pelatihan dasar pengetahuan dan latihan penanggulangan bencana yang digelar oleh BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Acara tersebut melibatkan puluhan peserta dari berbagai RT sedesa Sedulang dan dihadiri camat Pecamatan Muara Kaman, Surya Agus, dan Kade Sedulang, Periansyah. Desa ini memiliki potensi penghasilan ekonomi yang lumayan berlimpah. Salah satunya adalah aktivitas nelayan sungai dan air tawar lainnya. Di sana, banyak terdapat produksi ikan asin yang dicual di sejumlah daerah baik di dalam Kalimantan Timur sendiri maupun di luar daerah lainnya. Usaha ini memang pasang surut dari sisi penghasilan, tetapi mampu membuat warga bertahan menghidupi kebutuhan mereka dari hasil usaha tersebut. Selain usaha industri rumah tangga ikan, warga desa banyak mengandalkan usaha sarang burung walet. Namun terlihat agak kotor, tetapi banyak-banyak mengangkat ekonomi warga lebih tinggi. Meski belakangan, usaha ini juga mulai menurun hasilnya karena pakan di hutan alam mulai berkurang akibat aktivitas pembukaan lahan perkebunan sawit oleh perusahaan. Terkait dengan potensi masyarakat kita mengelola pembuatan ikan, ikan asin. Nah, cuman kendala kita di sini kadang untuk pengiriman, tapi Alhamdulillah saat ini untuk jalan kita sudah agak lumayan baik. Jadi, sudah bisa mungkin membuat pengiriman tentu bagian pengolahan ikan asin. Nah, itu. Kemudian terkait dengan potensi yang seperti ibu-ibu PKK dan juga di sini ada pembuatan seperti kerupuk yang terbuat dari ikan gabus dan lain sebagainya. Cuman di sini untuk pemasarannya masih belum kita memahami. Dan kemudian kalau potensi yang lain di sini masyarakat ada juga memiliki kerjasama dengan pihak perkebunan lapas sawit. Saat ini tapi kami mengharapkan dengan adanya pola kerjasama ini kami mengharapkan pada pihak perusahaan yang sebagai pemitra tentu bisa mengoptimalkan bagaimana hasil pendapatan yang terkait dengan masalah kerjasama kemitraan pola inti dan plasma. Karena pada saat ini jujur saja kembali kepada pengolahan yang tadi nelayan pada umumnya saat ini memang agak sudah mulai sudah berkurang. Sudah berkurang. Jadi dengan adanya dengan adanya sistem kerjasama tadi kami harapkan itu bisa maksimal sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sedulang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.